Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube Hari ini saya mendapati pertanyaan Saya punya pompa submersible 1,5 HP Mau dipakai PLTS tanpa aki Panel surya di tempat saya Banyak tersedia Kira-kira Oh ya banyak Banyak tersedia Kira-kira berapa keping panel surya yang dibutuhkan Jika masing-masing 100W Jadi pertanyaan Seperti itu Pertama 1,5 HP ini Artinya 1 HP itu Kalau tidak salah 1,735 Watt Jadi 1 HP itu 735 Watt Atau kita bulatannya 7,5 Artinya kalau 1,5 Seribu lebih sedikit Nah ini sebetulnya Pertanyaan ini Jawabannya fleksibel Panjang ya Karena jawabannya ini sangat fleksibel Sebetulnya Jadi saya tidak bisa Sembarang jawab saja Dengan angka yang pasti kan Nah jadi Semua seperti pompa air itu menggunakan motor Seperti gerinda Atau mesin-mesin lain lah Penggerak lain menggunakan motor listrik Itu speknya tertulis misalnya 100W Itu intinya spek maksimumnya ya Seperti pompa air Jaraknya semakin panjang Semakin tinggi yang harus didorong Terus itu Beban-beban yang lain lah pokoknya Itu semakin menambah Kebutuhan dayanya Hinggalah tercapai Misalnya tadi 1,5 HP Nah saya akan berikan contoh Ini mesin gerinda ya 370 Watt Waktu dihidupkan berapa Waktu dipasangin beban Berapa Nah dengan beban yang cukup Lumayan ya Jadi Dari video tersebut Artinya kalau memang 1,5 HP 1000 Watt Kita bisa bermain di 500 Sebetulnya Bisa dicoba Bisa memakai panel 500 Kemungkinan dia hidup Ataupun yang 700 Ataupun ya otomatis Kalau 1000 sampai 1000 Watt Panelnya tentu dia akan hidup Ataupun 2000 Watt Lebih terjamin lagi Nah begitu Tetapi permasalahannya begini Keadaan matahari itu Tidak ideal ya Sinar matahari Produksi rata-ratanya pun Perhari itu Semakin Bergerak Dari Bulan 1 Ke bulan 12 Itu ada nilai yang Berubah Contohnya di bulan Desember Itu produksinya Perhari itu Berkurang Biasanya begini Jadi contohnya Saya mau menghidupkan Lampu 50 Watt Saya biasanya Kalau untuk idealnya Saya sediakan Sampai 4 kali Lipat kebutuhannya Karena Bulan Januari Sampai Desember Itu sangat berbeda Keumuman Produksi hariannya ya Mana lagi Walaupun di Musim-musim panas Tidak semuanya juga Ideal Dalam setiap detik Itu ideal Enggak juga Jadi Pertama itu Yang di sepanjang tahun Itu berbeda-beda Posisi matahari Itu berbeda Jadi Biasanya saya pakai Kalau cerita ideal Di 4 kalinya Oke lah Sekarang kita bermain Di posisi tidak ideal Misalnya tadi Kita sudah dapatkan Sekitar 1000 Watt Misalnya Kita bisa bermain Di 500 Watt Kalau Ini dalam Kasus pompa Yang Waktu dihidupkan Tidak sampai Seperti itu ya Contohnya Di video tadi Yang saya berikan ini Contohnya 370 Ternyata Waktu dihidupkan Dan dipakaikan Beban yang Medium lah Pembebanannya Itu hanya Belum sampai 370 Watt Nah kita bisa bermain Seperti itu 1000 Watt Bisa kita hidupkan Dengan Kemungkinan dengan 500 Tetapi yang paling penting Adalah Kita sudah Membeli Sistem Sistem itu Diluar dari papan Yang sudah siap Jika terjadi Kekurangan Daya Jadi kita tidak Perlu mengganti Controller Dan inverter Misalnya kan Jadi Kita beli Controller Misalnya sampai 2000 Watt Karena harga Controller Tidak seberapa Dibandingkan Harga papan Solar Cell Nah begitu Nah jadi Kita belilah Controller 2000 Watt Misalnya kan Dengan Papan yang kita Buat dulu 500 Tidak apa-apa Seperti itu Nanti kalau kurang Kita tinggal Tambah 200 Misalnya Atau langsung Tambah 500 Atau bahkan Tambah 1000 Misalnya kan Nah seperti itu Untuk Yang Kalau Pompanya Sudah dibeli Satu set Dari awal Untuk Pertanyaan Mengenai Tanpa Aki Kalau Saya belum Tahu Pasti Mengenai Sistem Yang Yang Independent Bukan Grid Tide Inverter Seperti video Saya terdahulu Sistem yang Independent Memakai Panel Surya Tanpa Bantuan TLM Yang Tidak Memakai Aki Nah Kalau Dulu Saya Sering Beli Pompa Yang Sudah Satu set Dengan Controller Memang Dia Tidak Ada Aki Sama Sekali Pompanya Sudah Khusus Khusus Kontrollernya Sudah Bawa Untuk Pompa Itu Sehingga Kita Tinggal Tempel Ke Panel Surya Nah Untuk Yang Kasus Seperti Ini Karena Tegangannya 220V Kita Saya Kurang Yakin Apakah Ada Saya Beli Kontroller Tinggal Tempel Panel Jadi Panel Surya Kontroller Dan Pompa Saran Saya Tetap Ada Aki Walaupun Aki Itu Hanya Sebagai Sarat Itu Yang Paling Mudah Jadi Panel Surya Kontroller Aki Lalu Kepompa Akinya Bisa Kecil Saja Tapi Kebutuhan Untuk Rata-rata Di Kontroller Untuk Kemampuan Kontroller Inventor Di atas 1000 Itu Tidak Lagi Menggunakan Aki Yang 12V Biasanya Bisa Ada Kita Cari Inventor 12V 2000V Cuman Itu Sangat Tidak Stabil Saya Kurang Menyarankan Kalau Saya Malah Pilihnya Di 48V Input Akinya Jadi 4 Aki Di serial Terserah Mau Yang Cuman 20A 10A 7A Itu Yang Penting Saya Lebih Menyukai Sistemnya Yang Tegangannya Lebih Tinggi Karena Kabelnya Lebih Tipis Lebih Stabil Daripada Kita Memakai Sistem 12V Tapi Dengan Output 2000W Invertor Jadi Sarat Saya Untuk Up Di atas 1000W Ini Menggunakan Sistem 24V Tetapi Kontrollernya Sudah Siap Di 2000W Begitu Jadi Pada Projek-projek Seperti ini Panel Surya Itu Pasti Lebih Mahal Jadi Lebih Baik Kontrollernya Dulu Kita Sudah Standby Kontrollernya Sudah Standby Di 2000W Sehingga Kalau Terjadi Kekurangan Yang Kita Urusin Cuman Panel Surya Tidak Ada Yang Lain Lagi Ataupun Kita Ingin Backup Yang Lebih Lama Artinya Kita Tinggal Tambah Aki Dengan Ampere Yang Lebih Besar Sedangkan Sistemnya Sudah Tidak Bisa Diubah Lagi Untuk 1000W Tadi Kita Memakai 1000-2000W Tadi Memakai Sistem Aki Yang Di Serial 24 Atau Lebih Baik 48 Juga Lebih Baik Seperti Itu Oke Siapa Dulu Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Informasi Yang Salah Demikian Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh